Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video mungkin video tutorial, mungkin juga enggak, enggak tahu video apa ya dan intinya di video kali ini saya ingin memberikan mungkin sebuah video tutorial bagaimana cara menyetting warna pada monitor Samsung ya jadi kalau misalnya warnanya tuh kayak sedikit agak flat gitu, mungkin pundar gitu ya dan kalau misalnya kalian melihat di sana, itu berbeda jauh dengan warna pada layar laptop saya ya jadi jujur kalau menurut saya ini lebih bagus gitu ya layar laptop saya gitu ya pada monitor ini nah itu pada awalnya, kalau misalnya kalian enggak tahu cara settingnya gitu ya mungkin kalian bisa menganggap si warnanya tuh kurang gitu ya tapi kalau misalnya kalian mau cara settingnya, kalian cukup cari tombol powernya gitu ya tombol powernya di mana, biasanya untuk settingnya itu menggunakan tombol power ya biasanya dan di sini kalian cukup yang ini aja atau mungkin kalau di buku panduannya ada lah ya untuk kemenunya, pokoknya kalian kemenu aja dan untuk picture-nya atau mungkin gambarnya di sini kita akan klik saja ya kan dan di sini kita akan pilihnya kalau misalnya kalian mau cepat ya ada yang nyaranya juga cinema gitu ya jadi biar warnanya bagus gitu kan nah tapi yang saya rasakan kalau saya menggunakan cinema itu terlalu tajam, jadi subnasnya tuh kayaknya terlalu tinggi gitu ya jadi kalau misalnya contohnya, misalnya nih ya misalnya saya buka youtube nih ya kan dan di sini misalnya kayak misalnya tuh kayak thumbnail-thumbnailnya tuh di sini ini apa sih? ini certerannya kepencet ya kayaknya jadi semuanya tuh semua huruf, semua thumbnail terlalu tajam gitu ya jadi menurut saya kalau terlalu tajam jadi aneh juga gitu ya jadi saya tidak menggunakan yang mode cinema jadi di sini saya menggunakan yang mode custom ya jadi kalau misalnya kalian mau ikutin settingan saya sih silahkan ya jadi di sini kita akan pilih saja yang custom ya custom di sini dan untuk brightness-nya saya nggak suka kalau terlalu terang kalau misalnya terlalu terang jadi warnanya jujur jadi pudar gitu ya jadi saya pakai brightness 1.0 dan kontrasnya di sini saya menggunakan 75 gitu kan kalau misalnya kalian mau setting-setting lagi ya silahkan gitu dan untuk sharpness-nya jangan terlalu tajam saya simpan di 60 aja deh ya dan untuk ininya black apa ini upscale ya black HDMI level-nya silahkan aja sih komen diatur dan untuk respon timenya di sini saya pakai yang paling cepat ya kalau misalnya kalian mau pakai yang faster juga silahkan sih ya di sini kita akan pakai yang faster saja dan untuk game mode kalau misalnya kalian main PS4 ya atau mungkin kita main laptop gitu kan karena kalau misalnya saya main laptop gitu ya itu jujur ya jarang banget gitu ya main game paling ya bentar-bentar doang gitu ya kadang-kadang gitu juga dan untuk game mode-nya kalau misalnya kalian lagi main game ya silahkan on aja ya jadi biar yang gelap tuh kelihatan gitu jadi kalau misalnya nggak pakai game mode itu yang hitamnya biar senyata kadang-kadang nggak kelihatan gitu jadi pakai game mode biar kelihatan gitu ya kalau misalnya terlalu gelap mungkin atau mungkin ada warna hitam gitu ya dan untuk warna di sini untuk warnanya di sini saya saranin untuk color tone-nya di sini saya menggunakan cool 1 atau mungkin kalau misalnya kalian mau cool 2 ya jadi kalau misalnya saya menggunakan cool 2 ini kalau misalnya brightness-nya misalnya saya minimalin gitu ya laptop sama monitor ini jadi warnanya tuh jujur gitu ya sama hampir sama-sama laptop ini gitu ya warna layarnya gitu ya jadi ya saya menggunakan cool 2 dan untuk gamma-nya di sini saya menggunakan mode 3 jadi biar lebih gelap lagi warnanya ya kalau misalnya kalian bisa lihat juga di sini jadi warnanya jadi biru gitu ya kalau misalnya ini saya menggunakan cool kalau misalnya nggak pakai cool 2 pakai warm gitu jadi agak pudar gitu warnanya jadi saya menggunakan cool 2 dan jujur warnanya jadi sama gitu ya sama laptop saya jadi lebih enak gitu melihatnya tapi kurangnya dari monitor ini adalah kalau misalnya kalian lihat dari binggir warnanya pudar kalau misalnya kalian lihat dari depan gitu ya jadi dengan posisi yang tepat itu warnanya bagus gitu cuman ya mungkin karena layarnya bukan IPS ya jadi ini layarnya masih LED biasa kalau nggak salah kayaknya sih ya cuman ya biarin aja lah nah ini saya menggunakan cool aja cool 2 ya jadi biar lebih sama gitu ya warnanya mungkin kalau misalnya nggak kelihatan ya karena pakai kamera mungkin ya jadi nggak kelihatan gitu tuh warnanya gitu dan kalau misalnya kalian misalnya pakai cinema juga silakan sih ya cuman di sini saya saranin menggunakan yang cool ya jadi warnanya bisa dibilang sama ya sama kayak itu tapi kalau misalnya ini dilihat dari binggir juga warnanya masih bagus kalau misalnya monitor saya ini dilihat dari binggir ke pudar warnanya ya karena saya menggunakan monitor LED ya bukan IPS jadi ya kalau misalnya kalian mau beli silakan aja sih beli ya IPS kalau misalnya ada juga cuman di sini saya menggunakan yang curve dan saya juga kayaknya nggak terlalu ngaruh sih kalau misalnya dilihat dari binggir ya jadi saya cuman ngeliat dari depan aja dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like, subscribe dan subscribe seperti biasa seperti biasa untuk settingannya kalian ya cukup kalian pakai menggunakan settingan custom dan brightnessnya silakan sih ya itu bebas kalau brightnessnya kalian pakai brightness berapapun saya informasi jangan terlalu gede dan untuk warnanya saya saranin kalian menggunakan cool ya jadi dia warnanya bagus lah ya jujur kalau misalnya cool lebih bagus daripada warm atau mungkin normal ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share dan subscribe seperti biasa nama saya Gary dari Torek berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax